Nah pada saat udah lagi doa bersama itu yang bereaksi bukan suami tapi malah saya yang bereaksi. Begitu saya udah mulai lagi diobatin gitu, tiba-tiba cuaca mendung, anginnya kenceng. Barara. Barara. Jadi memang wujudnya tadi itu bungkuk dan sebelah kiri pegang tongkat, sebelah kanan tangannya tidak berfungsi. Selamat malam dan selamat datang kembali di malam Jumat. Jangan pikir kalian sendirian, bersama saya tentunya Gritte Agatha dan seperti biasa juga kalian akan mendengarkan cerita dari Narasumber yang sudah kita datangkan. Dan pastinya bisa membuat tidur kalian di malam Jumat nyenyak banget. Karena ceritanya tuh hari ini bener-bener aku rasa itu bener-bener nyiksa dia deh. Dan aku juga gak sendirian pastinya karena aku selalu ditemenin sama temen aku, Kananta. Kananta sehat? Alhamdulillah sehat. Udah siap kita mengulas satu persatu kejanggalan-kejanggalan yang ada di cerita Narasumber kita? Siap gak siap? Siap gak siap harus siap ya? Harus siap. Oke, nah kali ini Narasumber yang sudah kita datangkan langsung ke studio mempunyai pengalaman yang menurut aku ini serem banget dan kayaknya kok nyiksa banget ya gitu ya. Nah, jadi Narasumber kita itu sering mengalami kerasukan dan menurut dugaannya beliau juga ketempelan oleh sosok yang berasal dari pantai selatan. Nah, karena merasa sering mengalami kerasukan nih Kak, beliau juga udah sempet dirukiah, sempet juga gonta-ganti ustad. Tujuannya apa ya? Pasti tujuannya untuk meluruhkan seluruh gangguan yang ada. Gimana kemarin? Udah telefonan udah tau ceritanya kayak gimana? Lumayan bakalan bikin aku capek. Oke, kita langsung aja panggil. Ini dia, Mbak Rara. Mbak Rara, sebelumnya makasih banget udah datang ke sini. Aku udah siap banget nih denger cerita yang serem banget rasanya. Ini udah lama banget ya kayaknya? Udah, dari gadis sih. Dari gadis. Udah sekitar 14 tahunan ya? 14 tahun. Tapi sebelumnya sama sekali tidak bersentuhan dengan mistis. Kayak mungkin kan ada juga yang memang keluarganya atau itunya memang sering bersentuhan sama mistis gitu. Kalau dari keluarga memang ada sih, yang namanya orang zaman dulu kan, nggak kita pungkiri ya pasti punya lah pegangan kayak gitu. Tapi awalnya itu berarti waktu gadis umur berapa itu? Pertama kali kesurupan itu sekitar 24 atau 25 tahun ya. Dan kayaknya tadi saya denger cerita bahwa itu dari pantai selatan, diduga? Iya, saya mikirnya gitu karena udah beberapa kali orang ketemu bilangnya, manggil saya tuh kayak nyai gitu. Boleh nggak ceritain dari awalnya seperti apa? Mungkin waktu dulu ke pantai selatan dan kemudian apa yang terjadi sana? Terus kemudian pertama kali krasikonya seperti apa? Pertama kali sih sebenarnya gara-gara nempatin kontrakan. Kontrakan itu kita tertarik karena harganya murah gitu ya, namanya anak-anak muda kan. Ini kita ngontrak di situ bareng-bareng, nggak taunya ternyata di situ ada penampakan yang itu baru pertama kali dilihat tuh waktu itu. Nah terus akhirnya ketemu lah sama si Ustadz ini yang pertama kali merukiah gitu kan. Jadi si Ustadz ini bilang, saya kasih kamu yang bisa buat jaga kamu. Dia bilang sih dia yang jaga ya, tapi kalau feeling saya kayak ada sesuatu yang lain yang jaga bukan dia gitu. Nah terus karena akhirnya saya sama calon suami dekat sama keluarga Ustadz ini, jalan-jalan sama keluarga besarnya dia, kita main ke Pelebuhan Ratu. Kita main di sana, namanya kita masih muda kan penasarannya tuh tinggi banget. Saya lihat ke dalam sana, lihat ke dalam sana ternyata tuh isinya tuh memang sebuah kamar. Terus ada fotonya, foto perempuan cantik. Terus isinya tuh serba hijau gitu. Nah itu namanya saya nggak ngerti apa-apa, di situ ya cuma lihat-lihat doang gimana kayak orang Tamasia ya jatuhnya. Cuma lihat-lihat aja. Nah pulang dari situ udah mulai rasa nggak enak gitu yang di sini berat lah apa segala macem. Orang yang pernah lihat saya katanya waktu saya datang ke sana dia welcome sama saya. Karena mereka cuma memilih yang kira-kira masuk lah gitu ke dia. Apa ya kayak misalnya wadahnya tuh cocok sama dia untuk diisi gitu. Kayak gitu. Dan menurut mereka katanya saya badannya wangi dalam tanda kutip arti dari mereka, jadi saya nggak ngerti maksudnya gimana. Kalau kerasukan itu, jadi kalau setiap kerasukan, saya ini kan nggak pintar nari ya. Nggak pintar nari sama sekali lah, badan tuh kaku. Jadi setiap kerasukan tuh saya nari. Dan jari-jari tuh lentik aja gitu. Sampai sekarang pun nggak bisa. Jadi terutama ya jari-jari kanan ya. Karena dia kan sering yang gerak kanan, yang kirinya tuh kayak megang selendang atau apa gitu ya. Nah yang kanan ini kadang bisa berbalik sampai ke sini. Padahal kalau normalnya kan ini saya nggak bisa balik sampai kena sini kan. Sesering apa mengalami kerasukan? Sering sih sampai setelah nikah juga tuh masih. Karena ternyata saya beli rumah kan rumah second ya. Rumah second ternyata tuh ada masalah juga sama rumah itu. Kenapa dijual rumah itu murah gitu. Akhirnya saya Rukiah lagi di tempat lain. Panggil ke rumah sambil rumahnya di Rukiah. Itu udah agak enak nih, udah agak beres. Nah terus karena itu Rukiah Syari ya. Jadi saya yakin aja gitu kayak mantep aja di hati. Cuma masalahnya memang namanya keimanan manusia kan naik turun. Waktu itu saya nggak nerapin apa yang dia bilang. Harusnya sesai Rukiah tuh kita rajin zikir pagi petang gitu kan. Rajin yang lain gitu. Nah terus belum lama ini tahun lalu suami tuh kan sakit. Kita ke Cirebon. Kita ke Cirebon yang alternatif ini. Dia tuh seorang guru di pesantren di daerah Cirebon. Nah terus pas saat datang ke Cirebon itu ketemu kita mangilnya Abi ya. Pas ketemu si Abi ini, baca doa nih bareng. Jadi metodenya kenapa saya masih agak bisa nerima metode itunya, pengobatannya. Karena memang doanya doa Rukiah biasa. Terus obat-obatannya juga bener-bener herbal yang buat, yang adalah kita bisa cari di internet. Nah pada saat udah lagi doa bersama itu yang bereaksi bukan suami tapi malah saya yang bereaksi. Tapi malah saya yang bereaksi. Begitu saya udah mulai lagi diobatin gitu, tiba-tiba cuaca mendung, anginnya kenceng. Itu kepala saya udah pusingnya minta ampun, udah sakit kepala gak karuan sebelah kanan terutama. Karena selalu diserangnya tuh di kanan. Akhirnya dibawa keluar. Kan saya sama saudara yang merekomendasi tempat itu kan, dibawa keluar. Udah udah gak beres nih, kamu reaksi lagi katanya gitu. Ini selalu masih ada. Jadi menurut yang masuk itu si abinya ini kayak nantangin dia padahal tujuannya buat ngerukiah suami gitu. Maksudnya mengobatin suami gitu ya. Tapi kok jadi dia nih yang merasa terpanggil gitu, gak suka. Akhirnya dipanggil kan sama si abinya. Eh masuk sini kenapa? Gak tau saya kok rasanya kesel sama abi waktu abi baca doa gitu. Rasanya tuh saya pengen marah, pengen ngamuk di rumah ini gitu. Cuma kan gak mungkin ya. Nah itu begitu, abis itu yaudah kita doa bareng deh buat si teteh kata si abi itu. Udah kita doa bareng, begitu doa bareng itu lampunya rumahnya si abi mati. Lampu yang ruang tamunya itu mati. Terus mulai beraksi tangan saya berbalik lagi seperti biasa itu. Kayak gitu selalu. Karena kan saya bilang sama si abi, saya juga ada penyakit bi. Saya dibilang struk ringan. Saya udah fisioterapi 4 tahun gitu. Sebelah mana? Sebelah kanan. Mau dioperasi tapi saya gak mau. Dan ternyata si abi bilang, ini bukan benar-benar struk. Karena memang fisik saya nih kayak gini gitu, sehat. Tapi kenapa tuh setiap malam pasti setiap di atas jam 12 pasti saya sakit. Terutama yang bagian kanan ini. Waktu kemasukan itu saya marah. Saya bilang, kamu nantangin saya. Mau berantem sama saya gitu. Jadi yang si masuk ini ngajak si abi ini berantem gitu. Adu ilmu lah gitu. Si abi ini untung orangnya bukan yang so-soan gitu ya. Si abi ini. Enggak saya enggak itu. Cuma saya mau bilang, kasihan si teteh udah kelamaan kamu di sini. Si teteh udah capek. Kata si abi gitu. Cuma dia bilang, dia tetap gak mau pergi. Entah kenapa. Dan saya juga gak tau sampai sekarang itu siapa. Apa benar yang waktu itu. Atau ada yang lain yang dari tempat-tempat sebelumnya yang saya kunjungi gitu. Baru. Oke. Gitu. Oke. Baru kan udah mulai rasanya udah kesedak. Gak enak kan? Iya, ini di sini getar-getar terus. Jangan terlalu fokus dengan apa yang pernah Baru Raliya. Baru Raliya jangan pernah mau dikuasai sama dia. Baru Raliya. Baru Raliya. Baru Raliya. Baru Raliya. Baru Raliya. Baru Raliya. Terima kasih.